Peristiwa pohon tumbang yang menimpa satu unit mobil Honda Brio dengan nomor polisi BD1461EE saat melintas di jalan Danau Dendam Tak Sudah DDTS Kota Bengkulu. Senin 8 Mei 2023 akhirnya menelan korban. Data terhimpun, dua dari tiga penumpang yang di dalam mobil meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Kedua penumpang mobil meninggal adalah Sri Martini yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit HD Kota Bengkulu. Serta Asyura Masita 23 tahun warga Jalan Danau Kota Bengkulu yang dilarikan ke rumah sakit DKT Kota Bengkulu. Salah satu pacar korban, Yuda mengatakan mobil tersebut awalnya melaju dari arah panorama menuju ke arah Simpang Brimob Kota Bengkulu. Saat melintas di Jalan Danau, mobil tertimpa pohon. Dirinya mendapat kabar tersebut dari adik ibu sang pacar. Kedua korban dikabarkan merupakan ibu dan anak yang duduk di posisi supir dan penumpang sebelah depan. Sementara, satu orang korban mobil tertimpa pohon lainnya atas nama Irma masih menjalani perawatan medis di rumah sakit DKT Kota Bengkulu. Sebelumnya, mobil Honda Brio dengan nomor polisi BD1461EE yang tertimpa pohon di Jalan Danau dekat Danau Dendam tak sudah, Senin 8 Mei 2023 petang. Di lokasi hingga berita ini diupdate, evakuasi masih berlangsung dan menyebabkan kemacetan panjang. Dendam, dendam. Dendam, dendam. Dendam, dendam. Dendam, dendam. Dendam, dendam.